Polresta Bandung melalui setelah tas Polresta Bandung, Jasara Harja dan Bapenda terus melakukan upaya dan terobosan untuk mendorong masyarakat taat pembayar pajak kendaraannya. Termutakhir bagi masyarakat yang telat membayar pajak, bendanya diputihkan alias ditiadakan. Sementara bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraannya tepat waktu, sebagai apresiasi diberikan beragam reward dari mulai voucher hingga diskon jika ingin menservis maupun membeli spare part kendaraannya. Diselapakan pemutihan pajak bagi masyarakat yang berlangsung di kantor Samsat Soreang, Satlantas Polresta Bandung menggandeng pihak swasta dalam mengapresiasi dan mendorong warga agar taat membayar pajak tepat waktu. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Mangku Ano mengatakan, Jasara Harja dan Bapenda serta Satlantas Polresta Bandung mensosialisasikan terkait program-program pemutihan. Dalam sosialisasi ini masyarakat akan dimanjakan banyak kemudahan saat masyarakat membayar pajak dan SWDKLLJ atau registrasi kendaraan bermotor, baik kendaraan yang baru maupun yang lama. Kegiatan dari Satlantas Polresta Bandung ini kegiatan dari tim pembinaan Samsat, ya disini ada rekan-rekan Jasara Harja ataupun Bapenda yang satu mensosialisasikan terkait program-program pemutihan. Dimana banyak kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan SWDKLLJ ataupun melakukan registrasi kendaraan bermotor, baik kendaraan baru ataupun kendaraan yang lama. Serta disini ada satu poin yang paling penting yang ingin saya tekankan dan kita sampaikan, kita glorifikasikan kepada masyarakat yaitu kami berkomitmen untuk bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Selain menstimulus bagi masyarakat agar mau membayar pajak, pihaknya juga mengapresiasi dengan cara mensupport servis ganti spare part. Dari Bank BJB juga hari ini memberikan suvenir-suvenir bagi yang taat membayar pajak tepat waktu, salah satunya terobosan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan prima tersebut mengandeng pihak perusahaan swasta. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.